Bagaimana seorang Imam Bukhari yang mencari hadis Dari Uzbek ke Mekah, Uzbek ke Irak, Uzbek ke Syam, Uzbek ke... Nah sekarang bagaimana itu anunya? Luar biasa Imam Bukhari itu sempat menghapal ratusan ribu hadis ya Tapi setelah di validasi Lalu kemudian jadilah tersisa sekitar 10 ribuan Betapa banyak hadis yang diragukan kesahihannya Bagaimana Pak? Orang yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik orang kata Itu yang sangat menarik Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Malah kabar Pak Dr. Norman Syed Sehat ketemu Ini kita ada di studio MUI dalam acara perspektif Kita akan membincang ada apa di Uzbekistan Ada apa di Uzbekistan, menarik Ya karena kita baru saja dari Uzbekistan Kunjungan kerja Majelis Selama Indonesia Selama seminggu Pak Norman ya Selama seminggu ya Oke Saya lebih akrab panggil Pak Norman saja ya Ya Bang Norman atau Yang mana yang baik Ustaz juga boleh Oh iya Ustaz Norman ya Jadi Baru saja Ustaz Norman dengan rombongan Majelis Selama Indonesia berkunjung selama seminggu di Uzbekistan Kita tahu bahwa Uzbekistan itu bekas wilayah Uni Soviet ya Lalu kemudian merdeka sekitar tahun 98 atau kurang lebih Ya 80-an ya Nah yang menarik ini Ustaz Norman Sekian puluh tahun dibawah kekuasaan Uni Soviet Tapi kita lihat bahwa jumlah umat Islam Dari hampir 30 atau sekian 35 juta lah penduduk Uzbekistan Tapi 95 persen beragama Islam Nah gimana Ustaz Norman melihat ini? Iya Sangat menarik Ya Membincang ada apa di Uzbekistan Terutama dari sisi kehidupan umat Islam Masuk sejarah Islam Ya Karena Secara umum Kalau kita bicara tentang Islam Kita bicara Timur Tengah Biasanya kita bicara Mekah Kita bicara Madinah Atau kalau kita nyeberang ke Afrika Ke Mesir Dan beberapa negara Muslim di Mesir Kita sering melupakan Uzbekistan Atau Asia Tengah Ya Padahal Asia Tengah ini Ditulis oleh para penulis sejarah Menunjukkan lahirnya sejumlah toko-toko besar Di Toko besar tidak hanya dalam Studi keislaman atau ilmu-ilmu keislaman Tapi juga besar dalam bidang sains Ilmu pentang dan teknologi Oh ya Nah karena itu Menelusuri jejak-jejak Islam di Afganistan Atau jejak-jejak peradaban pada umumnya di Uzbekistan Maksud saya Itu sangat menarik Kenapa? Karena kita bisa Melihat semangat Atau gairah Belajar Sedulis oleh keislaman khususnya Bahkan Kajian ilmu pengetahuan Yang ditunjukkan oleh ulama-ulama dulu Dalam bidang keislaman misalnya Ulama di bidang hadis Ya Terkenal sekali Imam Bukhari Yang lahir di Bukhara Lalu kemudian dikuburkan di Samarka Bukan Ustaz Nur Mamu mengatakan bahwa Kenapa umat Islam eksis dalam wilayah Rusia Di Asia Tengah ini Karena Sejumlah toko ulama Yang menjadi legenda Ilmu keislaman Itu ada di Ada di Uzbekistan Makamnya ada di Uzbekistan Makan daerah Tempat-tempat itu juga Didasari Atau didasarkan pada nama toko itu Misalnya Bukhara Disitu ada Imam Bukhari Samarkand Ada ulama Samarkandi Dan seterusnya Samarkandi betul Samarkandi yang di Indonesia Dikenal dengan Asmarakandi Asmarakandi ya Padahal sebenarnya adalah As-Samarkandi Begitu ya Nah ini tadi kaitannya dengan Rusia Betul bahwa Karena akar Sejarah keislaman yang begitu kuat Itu membekas sangat kuat Di hati orang-orang Islam Di Uzbekistan Sehingga meskipun mereka Pernah berada dalam Kekuasaan Uni Soviet Waktu itu Itu mereka tidak melupakan Akar identitas mereka Sebagai Umat Islam Dan sebagai Orang yang memiliki hubungan Dengan Ulama besar Bahkan ilmuwan besar Kalau ilmuwan besar Kita mengenal Ibnu Sina juga Merasa dari sana Al-Khawarizmi juga dari sana Yang pemikiran mereka itu Sangat memengaruhi dunia Pada masa mudere Ini yang sangat Legenda dalam Keilmuan Islam adalah Imam Bukhari Kita tahu Dalam kalangan Sunni Karya Imam Bukhari Sahih Bukhari itu Ya Secara originalitas Menempati posisi Setelah Al-Quran Validasi Hadis-hadisnya yang akurat Tingkat Kesahihannya Demikian Valid ya Sehingga Ya Kita Lihat Misalnya Bagaimana kebanggaan Orang Uzbek Dengan Imam Bukhari Sehingga Banyak sekolah-sekolah Akademik Universitas Itu Dinisbatkan Kepada nama Bukhari Nah bagaimana Bagaimana Pak Ustadz Norman Melihat Secara langsung Kondisi Kampus Imam Bukhari itu Betul Jadi Yang pertama Sebetulnya memang harus Dibangun di atas Niat Dan niat inilah yang Menjadi dasar semangat Jadi semangat Yang Tumbuh di atas Pengalaman hidup Bahkan Penguasaan ilmu Dari Imam Bukhari sendiri Itu menjadi sesuatu yang Sangat penting Sangat menarik Karena Tempat yang jauh Dari Katakanlah dari Bukhara Kemudian pergi Ke Bagdad Kemudian pergi Ke Mekah Pergi ke Medina Pada masa itu ya Pada masa itu Itu tidak mudah Untuk dilakukan Kecuali jika orang itu Punya Semangat yang sangat kuat Punya niat yang sangat kuat Dan punya Usaha untuk Mewujudkan niat itu Nah karena itu Jika ini Disadari oleh Masyarakat muslim Tetap menggendasi muda Itu akan memberikan Spirit Memberikan kekuatan Untuk melanjutkan Untuk mengembangkan Ustaz Norman Dari Jakarta Ke Usbek Usbek itu kan Ibu kotanya Tasken ya Berarti Airportnya ada di Tasken Perjalanan Jakarta ke Tasken Itu berapa jam Pak Nah itu Kalau dengan pesawat Itu 8 jam Kurang lebih 8 jam Artinya Perjalanan Kalau pesawat Usbek Taruhlah ke Mekah Itu Kira-kira Menurut infonya Sekitar 4-5 jam Ya Kurang lebih Ya dari Usbek Ke Mekah Artinya 4 jam Ya Kalau Ustaz Norman Jakarta ke Tasken Melelahkan Dengan naik pesawat Bagaimana seorang Imam Bukhari Yang mencari hadis Dari Usbek Ke Mekah Usbek ke Irak Usbek ke Syam Usbek ke Nah sekarang Bagaimana itu Luar biasa Jadi Memang yang pertama-tama Itu tadi Bahwa ada Kesadaran Dari seorang Ya Imam Bukhari Untuk Menelusuri Hadis-hadis Dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Sallam Karena beliau Menyadari bahwa Memang pada masa itu Pada masa Hidup Imam Bukhari Ada kemungkinan Bahwa hadis-hadis itu Sudah mulai Bercampur Dengan Mungkin berita-berita Yang berkembang Di masyarakat Sehingga perlu Dikaji Dipisahkan Perlu Diseleksi Disaring Mana yang Sungguh-sungguh Meyakinkan Meyakinkan Bahwa ini adalah Hadis Dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Sallam Sehingga Menurut Triwayat Imam Bukhari Itu sempat Menghapal Ratusan ribu Hadis Tapi setelah Divalidasi Lalu kemudian Jadilah Tersisa Sekitar Sepuluh ribuan Betapa banyak Betapa banyak Hadis yang Diragukan Kesahiannya Iya betul Dan itu Itu Memerlukan Teknik Metode Tersendiri Selain Metode Yang Sifatnya Akademik Empirik Historis Artinya Perlu memang Ditelusuri Secara material Dari mana Bagaimana Coba Bayangkan Pak Memori Seorang Imam Bukhari Menghapal Matan Belum Lagi sanatnya An An Itu Sampai Periwayatannya Itu Bagaimana Luar biasa Kecerdasan Seorang Imam Bukhari Itu betul-betul Suatu Yang luar biasa Dan Sebagai orang Peragama Kita meyakini Bahwa itu Adalah Keistimewaan Yang Tuhan Berikan Yang menarik ini Ustaz Nurman Imam Bukhari Itu Lahir Daerah Bukhara Lalu Kemudian Dinamakanlah Al-Bukhari Tapi Justru Makamnya Itu Disamarkan Gimana Kenapa Bukan di Bukhara Jadi Itu ada Kaitannya dengan Relasi Pemerintah Ya Kuasa Relasi kuasa Bahwa Kekuasaan itu Sering Ya Memang Dalam banyak hal Baik Tapi kadang-kadang Kekuasaan itu Cenderung Exploitatif Dalam pengertian Mungkin Ya Menggunakan Kekuasaan Untuk Menekan Seseorang Nah Seorang yang membuhari Itu adalah Seorang yang memiliki Integritas Ini perlu menjadi Contoh Kalangan Ya ulama Bahwa Integritas itu penting Bahwa seorang ulama itu Hanya punya Komitmen Konsistensi Kepada Kebenaran Dan kebenaran itu Ya tentu Sebenarnya Dari Allah Dan oleh Karena dia Tidak tumbuh Misalnya dengan Cara memanggil dia Ke istana Dia menganggap Bahwa itu Bisa membuka peluang Terjadinya Misalnya Ya Penyelanggunaan Ya Konon katanya Kalau ada Orang yang ingin Berguru kepada Imam Bukhari Betul Kata Imam Bukhari Kalian harus datang Kepada saya Bukan saya datang Kepada kalian Termasuk kepada Pemerintah Kepada pemerintah Jadi pemerintah Menginginkan Supaya Imam Bukhari Itu Memberi Pengajian di istana Tapi kemudian Ya Imam Bukhari Menolak Kalau raja Mau belajar Ya harus datang Kepada saya Datang kepada Sumbernya Jadi ibarat Timba ini Cari sumurnya Jangan sumurnya Cari timbanya Itu penting Jadi contoh Seperti itu Mungkin karena itu Informasinya bahwa Pemerintah Tidak menginginkan Imam Bukhari Berada di daerah Bukhara Sehingga Dia Berkesamarkan Dan wafat Disamarkan Dan dimakamkan Disamarkan Nah sekarang Disamarkan itu Ada Pusat studi hadis Yang namanya Imam Bukhari Juga Dimisbat Kampai Imam Bukhari Dan kompleksnya itu Luar biasa Disitulah makamnya Disitulah makamnya Dan Ya sekarang ini Sedang mungkin Karena seiring Dengan tentutan Perkembangan Sedang dipugar Sedang Sayangnya kita Tidak bisa masuk Tapi menurut Informasi dari Pengelolanya Bahwa kira-kira Tahun depan Atau dua tahun depan Minimal Itu akan selesai Dan akan dilaksanakan Konferensi internasional Yang mengundang Ulama-ulama seluruh dunia Untuk datang ke situ Ya Ada tadi Ada tadi yang menarik Bahwa di dalam kompleks itu Ada makamnya Ada masjid Yang bisa menampung Sampai 10 ribuan Jama'an lebih Lalu kemudian Ada museumnya ya Ada matthafnya Disitu kita lihat Karya-karya Dan sejarah Kehidupan Mulai dari kecilnya Sampai Bagaimana dia Menguasai hadis itu Lalu kemudian Ada akademik Ada akademik Ada semacam Lembaga Pengkaderan Ulama Yang sangat Apa namanya Yang sangat selektif Sangat selektif Jadi hanya sedikit Yang bisa masuk Disitu Dan dibiayai Sepenuhnya Dan fasilitasnya Luar biasa Kita melihat ada Kolam renangnya Kolam renang Untuk Kesegaran Kebugaran Kesegaran Ada Futsal barangkali Atau lapangan Lepang-lepang Ada disana Lapangan basket Yang ada di dalam Itu kan cukup modern Jadi Antara tradisi Dan modernitas itu Berapa namanya Berjalin-belingkelindan Secara harmonis Kita lihat Jadi bukan Hal yang masa lalu Tapi dia melihat juga Masa depan Oke kita pindah ke Tema lain Yang terkait dengan Uzbekistan Hal yang menarik Bahwa Di Uzbekistan itu Ada dua Secara ideologi Yang dipertahankan Sekalipun Uzbekistan secara geografis Itu berdekatan dengan Iran misalnya kan Ya Ya kurang lebih Di bagian wilayah Dari Uzbekistan itu Dekatan lah dengan Iran Iran kita tahu bahwa disitu Daerah Syiah Ya tapi kemudian Secara kultur dan Sosial kemasyarakatan Bahkan Pemerintah Itu lebih dominan Mazhab Abu Hanifah Ya mazhab Sunni Ya Sunni Dalam hal fikir Kemudian dalam hal teologi Itu Lebih dekat kepada Maturidi Ya Maturidi kan dengan Asyari Mirip-mirip sama Nah ini yang menarik Ini Ternyata Disanalah juga Tempatnya Abu Mansur Al-Maturidi Ya bahkan Dimakamkan juga Di Daerah situ Cuma Barangkali kita Tidak sempat Sempat melihat Di mana Di Tasken Ya Kemudian Mazhab Abu Hanifah Sendiri Itu sangat populer Dengan Ideologi Beragama Fikhi Orang-orang Uzbek Ya Dalam banyak hal Mungkin berbeda dengan Syafi'i ya Ya betul Ya Tapi kemudian Disana juga ada Tokoh Syafi'i Yang terkenal dengan Al-Kafal Ya Kafal itu Ulama yang Yang punya banyak Karangan dan Karangannya luar biasa Dalam Mazhab Syafi'i Ya Ini Ini yang menarik ini Ya jadi Kenapa Masyarakat Uzbekistan Misalnya memilih Abu Hanifah Ya Karena Konon Abu Hanifah itu Lebih Moderat Cara Cara Beragamanya gitu Ya Bisa dijelaskan Pak Lebih moderat Dan Cenderung Memberikan penghargaan Kepada akal Yang lebih tinggi Gitu ya Jadi Rakyu itu Menjadi sesuatu yang Signifikan yang penting Dikudukan di dalam Memahami Ajaran Islam Jadi memang Wilayah ini Kita kenal Wilayah Asia Tengah itu Dikenal sebagai Wilayah Kalau dalam literatur Berbahasa Inggris Transoksania Kalau dalam literatur Itu disebut Wilayah yang dikenal Sebagai Mawara Enar Jadi ada wilayah Mungkin yang Di sebelahnya Lautan Sungai-sungai yang banyak Inilah wilayah yang disebut Wilayah Mawara Enar Dan disini Mungkin karena Tantangan alam juga Itu menyebabkan Mereka Banyak menggunakan Akal Akal Jadi Kita mengenal Wilayah-wilayah Asia Tengah Wilayah Asia yang Agak kebarat Misalnya Turki Juga Itu memang Rasionalitasnya Menonjol Sia pun juga Menjadi Sebagai sebuah Aliran Itu juga memang Rasio itu menjadi Menjadi hal yang sangat penting Sehingga dalam bidang teologi Sia itu Mirip dengan Dengan Muttazila Nah sekarang Maturidi Maturidi itu dianggap Sebagai Sebuah jalan tengah Antara Ash'ariyah Dengan Muttazila Ada Maturidiya di tengah Terutama Maturidiya itu Ada juga Dua variannya Ada Maturidiya Bukhara Yang dekat kepada Ash'ariyah Dan Maturidiya samarkan Yang dekat kepada Muttazila Jadi bisa dikatakan bahwa Lingkungan alam Yang memiliki tantangan Tersendiri Mendorong orang Untuk banyak Menggunakan Rasio Nah disinilah Letaknya Kesesuaian dengan Masa Piki Yang di Apa Di introduksi Kultur orangnya Kultur orangnya Itulah Ada kecocokan Dengan Dengan Masa Hanafiah Begitu Sehingga mereka Nganap paham Lalu Penguatan Dan teologi juga Memang Maturidiya juga Padahal mereka Maturidiya Penguatan ideologi Maturidiya Sehingga Ya mungkin Agak susah juga Kelompok wahhabian Misalnya Agak susah Agak susah Jadi tidak Cocok dengan Kelompok yang cenderung Apa namanya Tekstual Kepada yang Yang rasional Agak susah ketemunya Ya betul Ya ini sangat menarik Jadi Luar biasa Di saat Misalnya Wilayah yang lain Seperti Rusia Betul Yang Tentu kental dengan Nilai-nilai sosialnya Betul Ya Tapi kemudian Nah Sejauh mana Peta politik Misalnya Dalam hal Pengaruh Partai Komunis Misalnya Yang pernah berkuasa Di Itu Jadi Kadang-kadang Di pasar-pasar itu Masih kelihatan Ada Simbol-simbol Komunis kan Karena Bekas peninggalan Ya Soviet Ya dan Berdekatan dengan Rusia Gitu Tapi kemudian Dalam Peta politik ini Sempat enggak Bagaimana Ustaz Norman melihat Perpolitikan Misalnya Memang Kalau kita lihat Ideologi politik Itu selalu ada Di sebuah negara Di sebuah masyarakat Dan wilayah ini Wilayah yang Pernah dikosial Soviet Oleh Rusia Dan Sekarang ini Masih menjadi bagian Dari Kelompok negara-negara Yang Memiliki ikatan Persekutuan Dengan Dengan Soviet Atau Rusia Sehingga Pengaruh Rusia sebetulnya Setidak di langsung Masih ada Nah kaitannya dengan Komunisme Memang komunisme Itu sebuah ideologi Tapi Kita harus bedakan juga Dengan partai komunis Karena sebagai Sebuah partai itu Pasti ada Perbedaan dengan Pemikiran Sosialisme Komunisme Sebetulnya Sosialisme Komunisme yang Ada itu Ada juga yang tetap Percaya kepada Tuhan Jadi sebetulnya Tidak serta-merta Anti kepada Tuhan Sosialisme Komunisme Yang anti Tuhan Itu adalah Marsisme Karena memang Marsis itu Menganggap Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Orang Islam banyak Sebetulnya Yang masuk menjadi Anggota partai komunis Jadi lebih pada Politik ini Pada politik Terakhir Pak Sanorman Tentu tujuh hari Di Uzbek Taskan Kemudian Samarkan Bukhara Kemudian kembali Ya Gimana melihat Kemakmuran Negara orang Dan Juga bagaimana Kultur Masyarakat Di sana Menerima tamu-tamu Bagaimana Bagaimana Astana Melihat itu Secara umum Sebetulnya Kita melihat Masyarakatnya Secara umum Ya sepintas lalu Kita lihat itu Cukup Makmur Ada Peminta-minta Tapi tidak banyak Yang kelihatan Karena memang Di negara-negara Yang dulu Di apa Dikuasai oleh Partai komunis Itu kan memang Gap antara kaya Dan miskin Itu Berusaha dihilangkan Sehingga Tidak ada orang Terlalu kaya Tapi Miskin Tapi secara Realitas Pasti adalah Jadi Mereka sebetulnya Sangat bagus Penataan Gudung-gudung Sangat bagus Mereka Sangat ramah Sepertinya Tinggi bangunan Ini juga Diatur ya Ya Penguasaan tanah Tidak ada Seperti disini Orang menguasai Dan bisa membangun Sembarangan Kalau disana Diatur Jadi model rumah Sehingga kita melihat Tertibu Bagus sekali Tidak ada yang terlalu BerDPDP Jadi tidak memperlihatkan Misalnya orang kaya Tidak memperlihatkan Kekayaannya Dan miskin Tidak memperlihatkan Miskin aja Dan selalu menyampaikan Salam Assalamualaikum Gimana Gimana Pak Orang yang Kenteng-kanten Dan cantik-cantik Orang kata Itu yang sangat menarik Oh Bukannya tidak membosankan Kata orang Kalau 13 yang jalan 15 yang tidak cantik Ya Demikian Oke Saya kira demikian Sangat ramah Terima kasih banyak Kehadirannya Di perspektif Majulis Salam Indonesia Selatan Semoga Ya pemirsa Bisa Menikmati Obrolan kami Terkait dengan Ada apa Di Uzbekistan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih